Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal kimia SMA. Jadi soal yang saya bahas ini mengenai bagaimana cara kita mencari nilai dari entapi perbentukan dari suatu senyawa. Ya tapi sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, saya harapkan kalian yang belum subscribe untuk subscribe channel ini sekarang juga karena setiap hari kami upload satu video ya, ada video matatika, fisika, kimia, atau biologi. Ya jangan lupa juga kalian nyalakan notification-nya ya, mereka yang tahu kalau kami sudah upload gitu ya. Oke sekarang langsung saja ke contoh soalnya, diketahui data sebagai berikut, ada 3 reaksi ya. Reaksi yang pertama, 2H2 gas ditambah dengan O2 gas itu menjadi 2H2O liquid. Itu data H-nya itu min 5 kilojoule. Ya jadi data H ini adalah perubahan entapi ya, jadi perubahan entapi untuk reaksi ini itu adalah min 5 kilojoule. Ya reaksi kedua, 2Ca solid ditambah dengan O2 gas itu menjadi 2CaO solid, dia data H-nya min 12 kilojoule. Dan yang ketiga itu CaO solid ditambah dengan H2O liquid itu menjadi CaOH2 solid. Itu data H-nya min 6 kilojoule. Entapi bentukan dari CaOH2 solid sebesar, nah ditanya itu ada entapi pembentukan ya, tapi pembentukan dari CaOH2 kali. Jadi kalau ditanya entapi bentukan, berarti kalian harus membuat dulu reaksi pembentukan yang gimana gitu ya. Nah reaksi pembentukan itu seperti apa sih? Jadi reaksi pembentukan itu adalah reaksi pembentukan suatu senyawa dari unsur-unsurnya gitu ya. Jadi kalau dia CaOH2 kali, kan unsurnya ada Ca, ada O, ada H gitu kan ya. Jadi ini ditambah semua. Tapi jangan lupa kalian, kalau ada unsur-unsur yang memiliki molekul diatomi ya. Dia molekulnya dalam bentuk diatomiknya gitu. Jadi kalau dia O sama H, oksigen sama hidrogen, ini dia dalam bentuk O2 sama H2 gitu ya. Ada juga unsur-unsur lainnya, itu di halogen seperti F2, Cl2, Br2, I2 gitu ya. Sama gas juga O2, H2 sama N2. Tapi yang selain itu, itu cuma satu unsur aja gitu. Jadi kalau kalian buatkan reaksi kimennya, itu menjadi Ca ditambah dengan O2, ditambah dengan H2, itu menjadi CaOH2 kali gitu ya. Jangan lupa kalian setarakan dulu reaksinya. Kalian boleh juga tuliskan, boleh juga tuliskan untuk wujudnya apa ya. Jadi Ca ini solid gitu ya, Ca ini solid, karena kan dia logam kan, logam kalsium gitu, dia solid pastikan. O2 ini gas, dan H2 ini gas, terus CaOH2 kali solid gitu ya. Tapi biasanya kalau, ini untuk memastikan aja gitu ya, tapi kalau misalnya kalian nggak menuliskan wujudnya juga nggak masalah gitu. Nah kalian harus setarakan terdahulu nih, ini sudah setarakan apa belum reaksi kimianya. Ca di kiri 5 pun kanan sudah setarakan, sudah 1 deh, sebagai 1. Di kiri O-nya ada 2, di kanan juga O-nya 2, sudah setara ya. H-nya hidrogennya di kiri ada 2, di kanan juga ada 2. Berarti reaksi ini sudah setara ya, berarti semua koefisiennya 1 gitu. Nah kalian lihat sekarang dari 3 reaksi yang ditetapkan ini, bagaimana cara kita membuat reaksinya itu, yang seperti yang kita buat, Ca tambah O2 tambah H2 menjadi CaOH2 kali gitu ya. Pertama kita lihat dulu yang Ca. Kita lihat dulu yang Ca, Ca itu dia berada di kiri kan, di reaksi. Berarti kalian lihat yang Ca itu di kiri, di reaksi ketiga reaksi ini, dia di reaksi kedua ya. Ada Ca, 2 Ca tambah O2 itu menjadi 2 CaO. Nah tapi karena di sini dia koefisiennya 1, berarti kalian bagi dengan 2 reaksi yang kedua ini. Jadi saya tuliskan lagi di bawahnya untuk reaksi kedua ya. Jadi Ca solid ditambah dengan O2. O2 kalau misalkan dibagi 2, 4 O ya, tapi setengah. Jadi kalian ubah koefisiennya ya. Jadi bukan O2 dibagi 2 menjadi O gitu ya, tapi setengah O2. Setengah O2 gas itu menjadi CaO. Karena kan dibagi 2, karena ini 2 CaO dibagi 2 menjadi CaO gitu ya. Data hanya, ini karena dia dibagi 2 koefisiennya, berarti data hanya 2 kan bagi dengan 2. Jadi min 12 dibagi 2 itu min 6 kilo J. Seperti itu ya. Sekarang lagi, lihat lain lagi. O2, O2 di kiri kan, ini sudah ada di kiri, sudah benar ya. H2, H2 di reaksi yang kita harapkan itu dia berada di kiri, sebelum reaksi, di peraksi gitu ya. Untuk di ketiga reaksi ini, H2 dia berada di reaksi yang pertama. Reaksi yang pertama, tapi di reaksi pertama ini dia koefisiennya 2. 2 H2 kan, sedangkan kita memerlukan H2 itu sebelumnya 1 aja. Berarti kalian bagi juga dengan 2 untuk reaksi yang pertama. Jadi 2 H2 itu menjadi H2, ditambah dengan O2, jadi dibagi dengan 2 itu setengah O2. H2O, ya kan ini 2 H2O dibagi dengan 2, berarti ini H2O dikiri. Yang tadi CaO, S ya. Oke, jadi data hanya karena ini dibagi 2 ya, berarti min 5 dibagi dengan 2 itu min 2,5 kilojoule. Sedangkan kita lihat lagi yang terakhir. Yang terakhir itu dia CaOH 2 kali dia berada di kanan. Di reaksi ini CaOH 2 kali itu dia berada pada reaksi yang ketiga. Dia juga berada di kanan. Berarti kalian tinggal menuliskan aja dan kebetulan dia koefisiennya juga 1 kan. Di sini koefisiennya 1, yang kita diharapkan juga koefisiennya 1. Berarti kita tuliskan reaksi yang ketiga tanpa perubahan koefisien gitu ya. Bikin tidak, tidak usah dibagi, tidak usah dikali, tidak usah dibalik gitu ya. Jadi, kalian tuliskan lagi reaksi yang ketiga. Jadi, CaO solid ditambah dengan H2O liquid. Itu menjadi CaOH 2 kali solid. Dia ada tahannya karena dia tidak ada perubahan apa-apa kan. Jadi, dia tahannya kan tetapin ya. Jadi, min 6 kilojoule. Sekarang untuk reaksinya, sekarang kita periksa apakah memang sesuai dengan reaksinya yang kita harapkan ya. H2, CaO solid bisa coret ya. CaO solid bisa coret ya. Kalian coretnya itu yang di kiri dan di kanan gitu ya. Kalau dia sama-sama berada di bagian reaksi atau sama-sama berada di bagian produk, kalian tinggal ditambahkan gitu ya. H2O liquid, ini juga bisa coret di sini ya. Jadi, saya tinggal ini. Ya, jadi Ca solid ditambah dengan H2 gas ditambah dengan U2-nya. Ini setengah kan ditambah dengan setengah U2. Setengah tambah setengah berarti U2-nya ada sebanyak 1. Itu menjadi CaO OH 2 kali solid. Sudah sesuai dengan reaksi ya. Berarti Ca tambah H2 tambah U2 itu menjadi CaOH 2 kali. Berarti data hanya kalian tinggal tambahkan saja. Jadi, min 6 tambah min 2,5 ditambah dengan min 6. Ya, itu adalah min 14,5 kilojoule. Ya, berarti jawaban untuk soal ini itu adalah yang D. Oke, sekian saja bahasan saya untuk soal kali ini. Nanti kemudian kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang kurang mengerti. Atau ada yang ingin tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Terima kasih.